Halo Hub People, selamat suri dan selamat datang di channel Hub Jalan-Jalan. Hari ini kita berada di Pantai Lebih di Kabupaten Gianyar. Pantai Lebih ini sudah sangat terkenal di kalangan mereka yang pulang kampung ke arah Karangasem, Kelungkung, Gianyar. Terutama yang mereka melewati Jalan Bepas Ida Bagus Mantua. Oh iya, bagi kalian yang baru bergabung silahkan klik subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Bagi kalian yang sudah bergabung, terima kasih dan terus ikuti Hub Jalan-Jalan dan Jalan-Jalan di mana saja. Di Pantai Lebih ini memiliki banyak sekali tempat makan khususnya olahan seafood yang berada di kawasan pantai. Jadi kalian bisa pilih tempat-tempat mana yang kalian inginkan untuk disinggahi. Selain terkenal dengan olahan seafoodnya, Pantai Lebih ini juga dijadikan tempat upacara khususnya umat Hindu yang berada di Bali, yang berada di Gianyar. Pantai Lebih ini memiliki pasir hitam yang lembut, anjas lembut. Dan juga pemandangan yang tidak kalah dengan pantai-pantai di Bali lainnya. Kalian bisa melihat banyak sekali orang-orang yang datang menikmati sunset dan juga disini banyak yang mancing. Bagi kalian yang hobi mencari ikan alias mancing, bisa datang kesini karena banyak sekali teman-teman kalian yang datang kesini untuk mancing. Tidak hanya di sore hari sampai malam pun ada orang yang mancing disini. Nah, kalau kalian ke Pantai Lebih, jangan lupa untuk mampir di restaurant-nya mereka. Sekarang kita akan makan di tempat yang ikannya terbesar di dunia, guys. Ini ikannya, guys. Oke, jadi nama tempatnya ini adalah Warung Bendega. Warung Bendega ini merupakan salah satu tempat yang berada di Pantai Lebih, yang menjual aneka seafood lainnya. Tempatnya ini sangat luas dan juga ada indoor, outdoor, dan juga ada ruangan ber-AC-nya. Jadi, sangat lengkap untuk kalian datang kesini bersama keluarga. Bagi kalian yang berumat muslim, jangan khawatir disini juga tersedia musola untuk kalian melakukan persembahyangan atau ibadah di Warung Bendega ini. Berhubung kita anak kota dan tidak pakai handbody, jadi kita pilih ruangan ber-AC saja, guys. Biar adem dan nyaman saat makan. Dan ini adalah suasana ruangan ber-AC-nya dengan hiasan-hiasan Bali. Bagi kalian yang mau makan disini, jangan khawatir karena disini tersedia paket makanan yang bisa kalian pilih. Baik untuk sendiri, berdua, ataupun bersama keluarga. Dan harga paket makanannya mulai Rp20.000. Dan minumannya bisa kalian lihat sendiri disini, mulai harga Rp5.000. Berhubung kita tidak punya banyak uang, jadi kita pilih paket yang paling murah. Paket Rp20.000 sudah termasuk kuah bakso, sate, sayur pelecing, pepes, nasi seler, dan juga kerupuk tuna. Nah, jangan lupa untuk minumannya, es susu. Untuk rasanya sendiri, standarlah kayak ikan pada umumnya. Jadi, kalian bisa coba sendiri di Warung Bendega. Thank you for watching, guys. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax